ya ini onyx lawan rrp ya gila kita lihat disini onyx onyx zoka menggunakan cyborg masih polosan banget ya kita lihat kemudian ada onyx jungsi onyx jungsi ini top global tiga top global tiga dia menggunakan dua supersonik dan satu human bis kemudian ada juga si onyx onyx siapa ini ya hai 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 sudah kecilin sedikit sedikit polumenya biar tidak terlalu nyaring ya Hai masih polosan kita lihat dari sisi rrp adalah tiga tiga warrior dan satu asasin diamond dia mengaktifkan sinergi andet kemudian disini juga masih polosan belum ada sinergi yang aktif lisi littlehop menggunakan dua warlock dua druid dan panisereh audifah sendiri juga belum tempatnya belum ada yang bintang jadi yang disini yang punya bintang itu cuma out cuma jungsi ya yang punya bintang dua hero dia mempunyai bintang copy sekali dia di awal dia udah punya dua cyborg bintang dua masuk round keempat Wow kita lihat dari onyx jungsi dan kita lihat sekarang total dimeternya total dimet disini yang diberikan jungsi adalah pendimai kemudian si joka ya joka ada tiga dimet izu dua dimet dan ini nol ya sisanya ya dari sisi rrp juga masih nol value tertinggi masih dipegang littlehop tapi littlehop sayangnya tetap tembus ya kayaknya dia dapat campahan dari temen ya monster dari temen masuk ke ke base nya si hope Wow ada yang human ini enak banget ya siapa fan color ini kalau misalnya kalian dapat terli itu enak banget bro dia selain coldernya selain coldernya cepat kita kecilin lagi selain coldernya cepat fan color itu punya demek untuk di early yang sakit banget tapi kalau udah hero bintang dua itu udah nggak langsung mati ya tapi kalau hero namanya di early hero bintang satu udah kerasa banget itu bro Hai di sini afer nyetok warrior dia tampaknya dia nyetok warrior di sini juga warrior kita nggak tahu apakah stack apa enggak tapi di sini warrior warrior juga ada di sini main assassin assassin punisher kayaknya di sini saibok kita lihat dari si jungsi ini saibok full saibok Hai ini main saibok juga untuk sementara 23 saibok dua Rider si itu juga saibok si jokas juga saibok tiga ada assassin ya Wah ini bakal persaingan yang ketat ini Wow tembus udah si af ini siapa nih ya agak ya Hai itu nggak salah agak deh namanya karena yang sering muncul ke publik itu si jungsi itu sama zoka ya kalau dari tim rrk sendiri yang sering muncul ke publik tuh si afr kemudian sama littlehop sama audiva ya kalau audiva sendiri kemarin masuk di semifinal 32 ya semi 32 atau 16 eh jikip polupa karena kemarin dia top besar 32 Solo ya si audiva ini di tempelin semua ke kanan sama ini tampaknya ini bakal tembus lagi sih lihat posisinya juga udah kalah ya waduh punisher ini ngeselin nightingale ini ngeselin banget bro kalau ada musuh pakai saibok itu kalau ada nightingale ngeselin banget bro dia enggak guna saiboknya itu bro si zoka tampaknya udah mulai nge-sinergi ke asasin ya si iju masih stok dia di saibok Hai Afer dia kayaknya main hunter juga ini enggak tahu kenapa banyak banget yang saibok ya saibok warrior cuma ini masih awal ya masih early banget jadi orang tuh kebanyakan masih tahan-tanan sampai roll yang mereka inginkan itu tercapai ya jadi mereka nahan roll itu pakai saibok dan dijual saibok ini enggak rugi gitu tuh enggak guna saibok saibok kalau udah ada nightingale itu udah ngeselin dia ini sama nightingale ini sama kayak kalau di Hero Dota 2 itu magina ya jadi semakin mana musuh semakin dikit itu itu semakin zatik bro selamat menikmati kita lihat lagi di round 9 wow, jungsi tampaknya fokus ke cyborg dulu dengan 3 cyborg 3 warrior si izu masih bertahan dengan draftnya yang kayaknya sepertinya dia nabung untuk cepat ke 50 jadi dia tampaknya gak ngeroll sama sekali gak ngeroll dia juga gak ngepick ini poh malah bingung sebenarnya si izu ini bakal buat apa ya karena si jungsi ini juga cyborg tapi kemungkinan besar si jungsi bakal transisi sinergi ke warrior ya tapi sangat sayang kalau dilihat dari jungsi disini dia udah dapet cyborg yang cukup banyak dibandingkan dengan izu ya wow, jadi semua disini RRQ si fair RRQ AA fair AA fair ini udah 6 warrior dengan pastinya 1 the shaker ya kemudian ada FU ini siapa menggunakan 4 warrior juga ini bakalan susah banget dia kayaknya ngehold juga tapi dia sepertinya sangat salah ya bro maksudnya kalaupun misalnya dia memang fokus di human sorcerer kenapa dia ngejar ke slot slot 6 ya karena sorcerer ini paling gak 6 sorcerer 6 6 human itu membutuhkan 9 slot wow dia kayaknya masih bingung ya mau kemana dia transisi ke kuda littlehop dia berubah yang sebelumnya tadi assassin punisher tampaknya berubah menjadi full elf ya audiva masih bertahan dengan 3 assassin ya untuk total value dari masing-masing player kita bisa lihat yang tertinggi disini onyx jungsi terima kasih wow udah jual tampaknya dia mungkin berubah juga ya jadi beast ya tapi kalau misalnya si littlehop masukin bis ini udah telat banget sebenarnya wow nice wow hoki banget bro hoki banget sumpah littlehop disini hoki banget ya dalam satu kali ngerol dia cukup banyak mendapatkan butterfly nya ini everbloom ini kalau gak ketemu musuh area bakal kewalahan karena bakal miss dan anaknya bakal banyak banget bro wah bener mereka kayaknya si littlehop berusaha menghabisi darah musuh setepat mungkin ya iju bertahan dengan cyborg nya jungsi kayaknya dia transisi ke warrior ya sedangkan si joka masih fokus di assassin iju dia main tampaknya kalau kita udah bisa lihat ini sih si iju ini main di cyborg ya main di cyborg ya waduh 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 berhasil berhasil dipatahkan ya draft dari RRK Fume ini berhasil dipatahkan sama si Iju tadi disini yang jebol AA ini dan Zoka ya, dia main 3 3 hunter kalau dilihat dari segi uang, segi kristal disini tim Onyx lebih unggul jauh lebih unggul dibandingkan tim RRK walaupun selisih darah tim Onyx kalah ya terpaut sekitar 60 poin tapi dari uang atau dari kristal tim Onyx lebih unggul AA Fair nampaknya ngejar ngeras ke 8 karena sepertinya dia stuck tidak dapat dapat warrior wow littlehop damage nya udah 54 tapi dia human beast itu hal yang wajar dia tampaknya secepat mungkin mau ngabisin darah musuh si littlehop jadi dia main beast ya dan menikin darah musuh dan menikin darah musuh kemudian dan menikin darah poin 6 kemudian dan menikin darah Wow Ini sangat berbahaya Sekali ya Dia full full elf Tampaknya bakal jadi 6 elf Tim onyx disini Kayaknya main santai Mereka tetap menjaga Bonus interest Tetap menjaga bonus interest Di 50 Walaupun little hope Little hope unggul Tapi sangat disayangkan ya Tim-timnya yang lain itu bocor ya Dia melawan agaza Wow dengan mudah di kalahkan Hoki sekali Hoki sekali little hope ya Little hope ini langsung 6 elf Dengan 2 hero tadi udah bintang 3 ya Valunya Valunya tertinggi little hope di 63 Dan itu Cukup menguras Darah musuh ya Disini Dia pake lilit Kemudian pake stinker Ada sword dancer Ada siren Unicornnya juga Tampaknya bakal dimasukin Apakah bakal dimasukin Atau tidak Bisa jadi Si little hope ini Menggunakan 6 assassins Sisanya full elf Wow dia udah Si fume ini Udah nyetok 2 guru-guru Frost lotusnya Udah jadi Sebenernya Bisa didapetin bintang 3 Tapi dia kayaknya ngehold Karena untuk antisipasi Jika ada salah satu hero Yang susah ya Didapetin Ini Bakal 6 6 sorcerer 6 human ini Wah bakal bocor Sama si little hope Bis ini Memang Diajak Agak susah ya Bis ini Agak susah Kalau diajak Oh Oh iju tampaknya Langsung ngejar Kesembilan Untuk mendapatkan Cyborg ya Karena cyborg ini Kalau misalnya kita Banyak orang yang nunggu Stuck di Jadi bintang 3 ya Di slot 5 ya Tapi sebenernya Bintang 2 pun Sebenernya udah Sangat cukup Asal dia udah 6 cyborg Itu udah Sangat cukup ya Sebenernya Dia nyetok assassin juga Apakah dia nyetok assassin Wow Ini bakal Derasama Si little hope Sakit banget Dia udah banyak banget Yang bintang 3 Onyx agak Tampaknya Masih kebingungan Dia Sangat susah Dia Dia mau 6 human Kurang 1 human Lagi Sebenernya Tapi ini Kenapa 9 per 8 Bro Loh Si agak WKFK Itu 9 per 8 Oh my god Kejual Oh my god Nyaris Bro Dia hampir Tampaknya Si agak Sedang tidak Fokus ya Si agak Tampaknya Sedang tidak Fokus Disini Dia menurunkan 4 Si agak Tampaknya Sedang tidak Fokus Onyx agak Tampaknya Sedang tidak Fokus Dia memundurkan Humannya Satu Jadi Tiga Oh my god Tampaknya Dia sedang Tidak Fokus 5 human Udah Dapat 5 human Wah Ini Yang Membingungkan Jadinya Ya Dari Tim Onyx Tampaknya Main Santai Dibuang Disini Zoka Tampaknya Udah mulai Beraksi Dengan Assassin Udah Kuat Sebenernya Udah Cukup Kuat Ngelawan Beast Tapi Langsung Rata Ini Sakit Banget Cilittle Hop Dia Udah Memberikan 162 Dimatch Disini Udah Jadi 6 Human Dengan 4 Rider Di Slot 8 1 Wow Sakit Sekali Ini Sakit Sakit Udah 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 Susah Udah 6 Cyborg Full Cancelling Full Cancelling Aga 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 ini kalau si agak tidak naik tidak cepat jadi dia bakal kewalahan bro disini udah menit-menit segini elf udah agak susah agak tampaknya sedang sedang pusing karena dari awal dia yang paling banyak tembus ya dari line nya dia itu kita lihat juga udah 6 saibok wow selamat menikmati ibu bertahan tetap yang paling susah disini si littlehop bisnya ngeselin banget wajah si littlehop udah mempunyai guru-guru bintang 2 ya ini tampaknya si littlehop ini bakal naikin di sword dancer ya kalau jadi sword dancer ya udah gak ada obat bro sword dancer udah bintang 3 gak ada obat apalagi dengan full item ya kita lihat itemnya kita lihat bersikernya disini oh juga udah empat ya direktur PLN ya bro ya bersikernya udah ada ada executioner sama general of war 2 undead kita lihat jungsi apakah berhasil menahan oh ini udah udah ketolong sih udah ketolong bis udah gak bisa diajak lete si agama si jebol iju udah full slot di 10 oh jadi bintang 3 masuk lagi tankernya kita lihat apakah tankernya masuk lagi nice 2 stealth control ya jagalnya ini jungsi udah di bintang 2 oke kita lihat baru disini masih dipegang oleh si zokai ya valu tertinggi agak susah ya boom kalau misalnya boomnya apa nebulanya berada di bintang 1 bagi assassin tuh gak terlalu ngefek ya bro ya karena assassin ini kan lompat-lompat ya jadi musuhnya juga lompat-lompat jadi kalau nebulanya salah salah posisi ngeluarin ultinya bakal bakal tidak berguna gitu karena rank area dari nebula bintang 1 itu kecil banget ya skillnya weh tampaknya disini agak udah mulai bangkit masih belum diberi kudanya ya kuda babinya ya hop rider ya jungsi disini udah cukup bertahan ya walaupun kita lihat disini kalunya 85 tapi warrior itu pedih banget 85 itu setara dengan grup 100 ya kalunya oh my god masih mati lepas oke yang nentu ini udah keluar seru banget jagainnya udah nanti eh jagainnya udah nanti jagainya udah nanti jagainya udah nanti oke dirontokin siapnya oke wow ini sangat keter wuh ketep akhirnya agak mau naik bintang 3 ya head rider ini apel juga disini eh selesai udah bintang 3 juga warrior juga kumah disini banyak pengguna apakah cukup cukup lihat rotinya apakah tepat wow pas sekali kena wow waduh pedih banget itu ultinya tapi cukup ngurangin ya cukup ngurangin 2 disini aga masih bisa nge-health ya aga masih bisa nge-health aga masih bisa nge-health wow waduh 3-1 udah penalti penalti itu udah makin gede ya bro ya bintang 3 sal ke drone ya itemnya cukup menggiurkan ternyata disini dengan 3 spellband war machine nya ini cepet-cepetan udah ini di round 3-1 ini kayaknya wave terakhir ya bro ya di round 3-1 ini wave terakhir ini wave terakhir ini wave terakhir bro kalau prediksi po ini bakal jadi wave terakhir ya kita lihat wah yang bisa nahan banget ini dari onyx aga kalau dari si anu di si audiva ya ini eh bukan warrior tadi si aa ferdi bunuh dulu oke sorcerernya mati si oz yungsi bisa membantu dia bantu kemana kita lihat dia membantu ke si iju affair aman ini kalau tembus oh my god oh wah susah banget ini bro susah banget wah susah banget semoga dapet ya dark magi kalau dapet satu lagi wah tidak dapet ternyata wave terakhir sebagai penentuan ternyata di 3-2 ya round terakhir pertandingan antara onyx dengan rrk di turnamen chasers idn kita lihat apakah kembang oke ini elf lawan elf ya 6 elf lawan 3 elf sama asasin sebentar aja diratakan ya karena skillnya dari headraper ini 100% kena ya walaupun dia ada miss ya ya satu lagi penentuan dan dan oke masih ada ternyata masih ada satu nyawa lagi oh oh my god empat tiga dua oke menang oh my god onyx menang bro melawan rrk pas banget pas banget waktu timingnya tinggal tadi kita lihat tinggal satu detik ya kalau misalnya tadi masih ada lolos satu detik rrk kemungkinan bakal ada kemungkinan rrk bakal bertahan ya karena tingkat penyesuaian siapa ketemu siapa aja nantinya di round 3-2 tapi pas banget di detik terakhir soal dancernya bisa membunuh krakennya ya waduh cukup menegangkan ya pertandingan antara rrk dengan onyx ya thank you buat semuanya yang udah nonton jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah ya bagi kalian fansnya onyx dan fansnya rrk thank you bro